selamat menikmati halaman 5 kalian buka bukunya halaman 5 kasih sayang Nabi Muhammad SAW kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia Uswatun Hasanah salah satu yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW adalah sifat kasih sayang beliau beliau sangat penyayang beliau sangat kasih sayang kepada siapapun kepada sahabat kepada umatnya kepada keluarga kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin dan terutama kepada anak yatim ini Rasulullah SAW sangat menyayangi atau sangat memperhatikan kepada anak-anak yatim karena dulu beliau ketika masih dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dan ketika beliau berumur 6 tahun ibunya juga sudah meninggal maka beliau sangat sayang juga kepada anak-anak yatim kita lihat kisahnya halaman 6 kalian buka saat hari raya Idul Fitri Nabi Muhammad SAW bertemu seorang anak yang sedang menangis ada anak yang sedang menangis pada saat hari raya Idul Fitri anak tersebut berpakaian kumal berpakaian yang mungkin pakaian seadanya pakaiannya kotor mungkin ada yang sobek dan lain sebagainya anak tersebut bersedih karena teringat ayahnya yang telah meninggal dunia Nabi Muhammad SAW menawarkan diri menjadi ayahnya anak tersebut sangat senang dan mau diajak ke rumah Nabi Muhammad SAW anak tersebut diberi makanan yang enak dan pakaian baru anak tersebut pun bergabung dengan anak-anak yang lain merayakan Idul Fitri dengan gembira seperti itu Nabi Muhammad ketika melihat seorang anak yang sedih ketika melihat ada orang yang sedang menangis anak yang sedang menangis beliau sangat peduli terutama juga anak ini ternyata anak yatim ditanya dia teringat oleh ayahnya dia sedih di hari raya itu tidak bisa lagi bertemu dengan ayahnya akhirnya beliau mengajaknya untuk bersama-sama dan anggap saja aku ayahmu seperti itu kemudian diberi makanan yang enak dibelikan baju dan akhirnya senang riang kembali merayakan Idul Fitri bersama teman-teman atau anak-anak yang lain itu contoh dari sifat kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW kalian lanjutkan berikut contoh perilaku kasih sayang meladani Nabi Muhammad SAW nah itu ada kakak menjaga adik dengan penuh tanggung jawab kalau kalian di rumah punya adik ketika mungkin kalian dipercaya oleh ayah ibu kalian untuk menjaga adik kalian maka jagalah dengan penuh tanggung jawab kakak menemani adik bermain dengan sabar jadi jangan adiknya mengikuti kalian tapi kalian yang ikuti adiknya menjaga dan menemani adik menunjukkan sikap kasih sayang seorang kakak jadi kita sebagai kakak terhadap adiknya juga harus menyayangi kalau kepada kakak kita menghormati kemudian contohnya lagi orang tua sangat sayang pada anaknya orang tua bekerja keras demi anaknya sudah seharusnya anak membalas gudi dan berterima kasih kepada orang tua anak juga harus sayang pada orang tua dengan membantu pekerjaan di rumah kalian di rumah sesekali atau mungkin rutin paling tidak sehari sekali atau dua kali coba kalian lihat kira-kira kalian bisa bantu apa di rumah sama ayah dan ibu mungkin membantu apa menyapu atau membantu ayah mencuci mobil atau apa intinya kalian membantu dimana orang tua kalian sedang melakukan sesuatu yang bisa kalian bantu jadi kalian mungkin bisa meluangkan waktu untuk sekedar kalian berbakti membantu kepada orang tua dan jangan pernah kalian dengan orang tua membentak marah-marah diberikan perintah atau membantu malah tidak baik maka itu kurang bagus kemudian kalian buka halaman 7 ayo biasakan nah ini perlu kalian biasakan setiap hari setiap hari kalian biasakan membantu teman yang membutuhkan kalau ini sudah masuk besok ini bisa dipraktekan kalau sudah masuk dan kita sudah bisa bertemu kembali dan lain sebagainya membantu teman membutuhkan seperti menjuali pensil dan alat tulis lainnya terus kemudian bersedekah kepada orang yang kurang mampu kalau kita punya harta yang berlebih mungkin kita punya harta yang sudah lebih daripada cukup kita bisa memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan bersedekah itu baik karena apa ketika kita bersedekah kita sama sama saja kita mengisi tabungan di akhirat mengisi amal kita besok di akhirat ayo berlatih ini tugas kalian tuliskan setuju dan tidak setuju jika merupakan pelaku kasih sayang kalian tulis setuju jika itu bukan merupakan sikap kasih sayang kalian tulis tidak setuju halaman 7 ya dikerjakan nanti setelah dikerjakan bisa dikirimkan kepada mister mungkin tugasnya hanya itu saja halaman 7 nanti kalian hanya nulis setuju atau tidak setuju kurang lebihnya mister mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati